begini, ini seperti yang semarin sudah kita bahas ya, bahwa agama Islam itu disebut juga Milata Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa rut atau apa ya, sambungan akar dari agama-agama Samawi, besar di dunia itu, berujung ke agama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itulah generasi ketiga ya, setelah Nabi Adam ya. Jadi setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Soleh Ibrahim. Jadi itu masih-masih generasi awal-awal sehingga pengerujutan agama-agama besar di dunia itu mengerujutnya kepada agama Ibrahim. Bahkan agama besar, tiga besar di dunia, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu ya rutnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq sebagai putra nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan yang pertama, ada yang kedua, itu kebawa terus Nabi-Nabi selanjutnya dari Yaakob, Yusuf, Sulaiman, Daul, dan seterusnya. Itu adalah agamanya yang ada Yahudi dan Nasrani. Keturunan Israel itu ya. Kemudian keturunannya Nabi Ismail sampailah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan agama Islam. Tetapi pada substansi hakikatnya, semuanya adalah beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Milata Ibrahim di situ, di ayat lain itu kadang disebut sebagai Milata Hanif. Ya, agama yang Hanif. Ya, Dinul Qoyim, agama yang tegak. Banyak itu sebutnya, Dinul Qoyim. Kemudian yang kemarin sudah di, kita bahas di ayat yang kelima itu. Duginu Qoyim. Kemudian Milata Hanif. Milata Hanifah itu juga gitu disebut dalam banyak ayat. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah membawa agama yang Hanif. Membawa agama yang lurus, yang tunduk patuh. Ya, itu namanya Milata Hanif. Atau agama yang Hanif. Nah, agama yang Hanif itu yang gimana? Ya, kembali kepada ayat yang itu tadi. Bahwa sikap yang tunduk patuh lebih condong. Mengarah kepada, hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan Kongruen terhadap Milata Ibrahim, Milata Hanif, Dinul Qoyim. Di dalam surat An-Nasir, disebut Dinullah Dinilah agamanya Allah. Jadi, agama Islam itu agama yang Hanif. Hanif itu apa artinya? Condong, tunduk, patuh, cenderung hanya kepada Ad-Dinul Qoyim. Jadi, karena itu. Tapi istilah agama Hanif itu agama tidak populer ya. Tidak terlalu populer. Padahal agama itu yang agama yang condong kepada kelurusan, kebenaran, kebaikan. Nah, itu. Berkali-kali di dalam Al-Quran disebut Orang-orang yang dengan segenap keistimewaannya menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang yang condong. Nah, di sini disebut Milata Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu orang yang sangat condong kepada kebenaran. Orang yang tidak pernah keluar dari garis apa yang Allah tentukan. Di perintah nyembelih putranya, ya disebelih. Di perintah untuk menguji istrinya dengan meninggalkan di Padang Pasir, ya di Padang Pasir, dan seterusnya. Jadi, di sini sebut Milata Ibrahim. Coba dibuka itu. Dalam surat An-Nahl, ayat 123. Surat An-Nahl, ayat 123. An-Nahl. Ini supaya kita bisa melihat runutan dan arahnya. Surat An-Nahl, ayat 123. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemudian kami wakilkan kepada-Mu. Ikutilah. Jadi, diwakilkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim yang Hanif. Jadi, agama yang Hanif. Di situ disebut sebagai agama apa? Hanif. Apa agama Hanif? Agama yang selalu condong, cenderung kepada kelurusan. Sekarang itu. Jadi, agama Islam itu disebut sebagai agama Hanif. Dinul Hanif. Yang kedua disebut sebagai dinul Qayyim. Dinul Qayyim. Agama yang lurus. Tidak belak-belok. Tidak gampang dibeli oleh penting-pentingan nafsu. Apa? Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 5. Ayat 5. Kemarin sudah kita pelajari, tapi coba kita buka lagi. Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah ayat 5. Sudah ketemu Al-Bayina itu surat ke-98 Surat ke-98 Yang belum pernah baca Surat ke-98 Ayatnya ke-5 Itu Igama Islam disebut sebagai Agama Di Nulkayim Silahkan dibaca Padahal mereka Hanya diperintahkan menyembah Allah Dengan ikhlas Menaatinya semata-mata Karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan Sholat dan menunaikan jakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus Saudara Allah Yang dibaca oleh Bu Yayan tadi Bahasa Dalam Dinul Qayyim Jadi Itulah agama yang Qayyim Agama yang lurus Agama yang tegak Yang benar Enggak peleceh Terus sekarang disebut juga sebagai Dinullah Agama Allah Coba dibuka di surat An-Nasr Yang disebut sebagai surat An-Nasr Surat An-Nasr itu Di akhir ya Surat ke-110 Mengkau Ketika 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 Islam disebut juga Sebagai Dinullah Surat An-Nasr Mengkau Dibaca Sambil latihan Melihat Anatomi Al-Quran ini Enggak Oke Surat ke-110 Ayat 1-3 Surat An-Nasr Surat An-Nasr Bismillahirrahmanirrahim Apabila Telah Datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Dan Engkau Melihat Manusia Berbondong-bondong Masuk Agama Allah Maka Bertasbihlah Dengan Memuji Tuhanmu Dan Mohonlah Ampunan Kepadanya Sungguh Dia Maha Menerima Tawbah Sada Allah Al-Azim Iza Jاء Nasr Allah Al-Fat 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 Ketika Datang Pertolongan Allah Kamu Akan Melihat Orang Berbondong-bondong Masuk Ya Tak Hulu Nah Fidhinillah Kedalam Agama Allah Disitu Tidak Memakai Istilah Fidhinillah Islam Tidak Tapi Fidhinillah Agama Allah Dan Dan Ternyata Ternyata Kemenangan Agama Allah Itu Agama Islam Tentunya Yang dimaksud Adalah Ditentukan Dengan Jiri Seperti Apa Orang Kemudian Berbondong-bondong Bertasbih Bertahmid Dan Beristighfar Kemenangan Agama Islam Itu Itu Tentunya Disitu Ketika Orang Menyadari Doanya Lalu Beristighfar Ketika Orang Kemudian Menyadari Dan Mengakui Kebesaran Keagungan Kekuasaan Allah Kemudian Dia Bertasbih Lalu Kemudian Dia Mengakui Dan Menyadari Nikmat Yang Allah Berikan Lalu Bertahmid Itu Kemenangan Agama Islam Itu Itu Bukan Hanya Ditandai Dengan Gedung Gedung Megah Atau Orang Yang Wah Tapi Ditandai Dengan Itu Sehingga Kita Kembali Ke Bahasan Kita Ayat 130 Serata Jadi Yang Dimasuk Dengan Mata Ibrahim Itu Agama Yang Nif Agama Yang Lurus Agama Yang Tunduk Orang Yang Tidak Suka Agama Nabi Ibrahim Hanya Orang Yang Memperbodoh Dirinya Sendiri Sudah Banyak Islam Itu Dibuktikan Bahwa Agama Yang Logis Kronologis Dan Bahkan Metodologis Sangat Rasional Maka Maka Berfirman Al-Qadist Taufenahu Vid Dunya Wa Innahu Fil Akhirat Ilham Minas Salih Nabi Ibrahim Dipilih Untuk Menjadi Contoh Menjadi Teladan Di Dunia Ini Sebagai Imam Orang Orang Di Seluruh Dunia Bahkan Salawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pun Rujukannya Kepada Salawat Kepada Nabi Ibrahim Dan Di Akhirat Juga Termasuk Orang Yang Seperti Dan Coba Sekarang Kita Lihat Yang 131 Ini Biar Kita Nanti Tahu Berfirman Kepada Ibrahim Aslim Itu kan Kayak Gini Jadilah Islam Jadilah Muslim Lalu Apa Jawab Ibrahim Aslam Tuli Rabbil Alamin Kepada Islam Kristi Islam Dateng Islam Kepada Tuhan Pencipta Apa Maknanya Islam Disuruh Islam Itu Artinya Disuruh Tunduk Patuh Tanpa Tapi Tanpa Kecuali Tanpa Kecuali Itu Gini Misalnya Gini Ada yang Masih Gantuk Bangun Bangun Tanpa Kecuali Itu Gini Aku Ini Mau Islam Tapi Kalau Disuruh Jilbapan Tidak Dululah Tidak 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 Dengan nafsunya Padahal yang di misalnya Aslim, kamu tunduk patuh lah Ibrahim Maka jawab Nabi Ibrahim Adalah Aslam tuh ya Allah Itu bukan hanya kesedaran, aku Islam ya Allah Enggak, tapi aku berserah Diri, aku serahkan Tunduk patuh jiwa ragaku Kepada Allah Sekarang Halo Coba ketika kita Takbiratul ikram Itu kan artinya Sungguhnya aku menghadapkan Wajahku Kepada Yang menciptakan Langit dan bumi, berarti saat itu Kita kata menghadap betul kepada Allah Terus Hanif Kita sebut Hanif Condong ya Allah Musliman tunduk patuh serah diri ya Allah Gitu kita itu Dan kami bukan orang-orang yang Masyrik Inna sholati Semuanya sholatku Wanusuki dan ibadahku Wamahyaya dan hidupku Wamamati dan matiku Lillahi rabbil alamin Milik Allah Untuk Allah Gitu itu berikrar Berikrar tuh Sampean itu Lima kali dalam sehari Bagi yang pakai Takbiratul ikram itu Doa iftitah itu Itu sampean lima kali Berikrar Sesungguhnya sholatku Ibadahku Hidupku Nah kalau sudah hidupku Itu kan ya Mobilku Ya sawahku Ya rumahku Ya emasku Ya saldo bankku Kan gitu Tubuhku Waktuku Itu kan hidup itu Wamamati bahkan Matiku ya Allah Itu lillahi rabbil alamin Milik Allah Hanya untuk Allah Kita itu ikram gitu Dalam sehari Lima kali minimal Lah kok prakteknya Nggak gitu Lillahi rabbil alamin Keprimen kayak kui Kaifah kepriben lah Maka ketika Nabi Ibrahim Memberi contoh kita Beliau Aslam tuh Saya islam ya Allah Saya tunduk patuh Itu dibuktikan betul Coba Sembeli putramu Ibrahim Siap ya Allah Tidak ada tapi Coba tinggalkan Istrimu dan anakmu Yang masih bayi tuh Di padang pasir Sendirian sana Nangis hati ini Tapi Aslam tuh ya Allah Samikna watok Yes Tidak ada Kecuali dan Tapi Itu Islamnya Nabi Ibrahim Itu rujukan Di Nulkoyim yang lurus Yang nggak belak-belak Karena partai Yang nggak belak-belak Karena politik Yang nggak belak-belak Karena bisnis Yang nggak belak-belak Karena urusan nafsu Tetap tegak Yang hak dikatakan hak Yang batal Dikatakan batal Nggak ada abu-abu Ini agama yang dipilih Allah Untuk kalian Maka Pastikan Wahyan anakku Fala tamutunna Illa wa'antum muslimun Kamu jangan sampai mati Kecuali mati Dalam keadaan Tunduk patuh Tanpa tapi Tanpa kecuali Hanif Itulah Islam Ya Jadi tidak hanya Sekedar tertulis Di KTP Tidak hanya Sekedar Sadat Sholat Kuasa Zakat Binter ngaji Terus sudah merasa Di tempat Paling tinggi Tetapi kita Menyerahkan Jiwa Raga Dan seluruh Hidup kita Hanya Untuk Allah Makanya Tadi disebutkan Yang dibaca Bu Yain tadi Dan tidaklah Aku Manusia itu Diperintah Kecuali Memukliskan Memurnikan Agama Allah ini Dalikad Dinul Qoyyim Itulah Agama Yang Lurus Clear Clear Jadi Islam Itu bukan Agama Swalayan Jadi Sampian Jangan Kemudian Karena Tidak Cocok Dengan Satu Anjuran Untuk Untuk Masuk Masuk Secara Utuh Lalu Sama Nyari Yang Yang Bisa Separuh Separuh Jangan Ya Kita Itu Perintahnya Untuk Disuruh Masuk Islam Itu Secara Kafah Islam Yang Benar-benar Utuh Tidak Dipilah Pilih Allah Perintah Gitu Ya Segitu Tidak Usah Di Ini Tidak Usah Di Apa Ya Pilih Pilih Coba Itu Buka Di Surat Al-Faqoroh Ayat 208 Al-Faqoroh Ayat 208 Silahkan Dibuka Al-Faqoroh Ayat 208 Jadi Kita Harusnya Mati Dalam Keadaan Islam Yang Seperti Apa Ada Di Surat Al-Faqoroh Ayat 208 Silahkan Panggil Silahkan Yang Tadi Belum Baca Meng Tadi Ya Pak yang mau baca Ijin Gus Aumdubillahimnashaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan Dan janganlah kamu ikutilah Karena kamu bisa jalan Sungguh dia musuh yang nyata bagimu Jadi kalau kita lihat di ayat tersebut Fisilmi, asilmi itu Agama Islam Yang kafah Berarti puzzle utuh Ya memang kita sadari ya Gini loh maksud saya Bukan kok kemudian kita itu menuntut orang sempurna Ya susah ya sempurna Tetapi tujuan goal kita itu Memang ya kita harus kafah Meskipun mungkin dalam perjalanan kita itu Ada kekurangan Ada ke itu Itu biasa ya Tapi jangan kemudian Mentar jadi tuh Saya hanya milih ini aja Saya Islam tapi gak bisa Jama'at duhur Saya Islam tapi Maaf puasanya gak bisa Saya Islam tapi Boleh kan tidak jilbab Jangan Kita itu berkejaran dengan waktu Kita gak tau kapan dipanggil Allah Ya Jadi meskipun mungkin pada saat Menjadi Islam itu Tetap semua orang ya kadang salah Kadang berdosa Itu wajar ya Itu wajar Makanya Allah memberi forum yang bernama taubat Itu wajar Tapi Gul kita harus tetap Gul Islam yang kafah Jangan sejak awal sudah dipilah-pilah Aku Takfuru Nabi Ba'adil Kitab Takfuru Nabi Ba'adil Kitab Jangan ya Tetap kita harus berusaha mencapai Derajat kafah Meskipun dalam mencapai itu Sangat mungkin kita Ada kesalahan Ada kekurangan Nah itu baru wajar Itu baru Latu akhirnya Inna sinna Wafah Nah Ya Allah Jangan kau tuntut aku Ketika aku salah Atau ada yang ngasih Alpah Tapi itu setelah proses Maksimal Terusaha Saya rasa itu Nunggo Ada yang mau disampaikan Atau ditanyakan Silahkan Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Apa hal itu Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Berapa ratus tahun Gimana-gimana Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Berapa ratus tahun Kok sampai Sesudah Nabi Ibrahim Kok gak ada Yang seperti Nabi Isa Seperti Nabi Musa Kok gak ada Melanjutkan Di Apa Di Makob Di Kaabah itu Sampai meninggalkan itu Terus akhirnya sampai Ditempat Di patung-patung Gimana Biar Sampai git Terima kasih. Jadi, kalau jarak antara Nabi Adam, nanti saya anukan wakil ya, dalam beberapa sejarah itu memang jarak Nabi Isa saja, eh Nabi Musa, jadi jarak Nabi Musa dan Nabi Isa itu saja ada yang bilang terpaut sekitar 17 abad, jadi lama sekali. Nah, sementara jarak-jarak itu memang, misalnya jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh, itu diceritakan jaraknya sekitar 1.200 tahun. Lalu jarak Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, itu jaraknya sekitar 2.220 tahun, jadi hampir 20 abad. Ya, maklum Nabi Nuh saja umurnya 950 tahun. Lalu jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, itu 900 tahun. Lalu jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa, itu 1.900 tahun. Ada yang mengatakan 1.700 tahun antara Nabi Musa sampai Nabi Isa, itu. Lalu jarak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 420 tahun. 420 tahun. Nah, sekarang tinggal ngitung saja. Kalau jarak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim 1.200 tahun, plus Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu 2.200, berarti sudah sekitar 3.400, plus 9.100 berarti sekitar 3.200, tambah 1.900 berarti sekitar 6.500, tambah lagi 9, sekitar 7.000 tahun, sampai 10.000 tahun. jarak antara 9.000 tahun, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga, ya kita bisa bayangkan, tidak hanya masalah bangunan, bahkan akhlak pun sudah, dan agama pun bisa terdistorsi, ditambah kurangi, biasa, jangankan sudah sekian ribu tahun. Kalau kadang, misalnya kita punya guru baru 10 atau 20 tahun meninggal saja, muridnya sudah punya penafsiran yang berbeda-beda macam-macam, kadang masjid yang ditinggalkan sebuah pondok gitu saja, nggak terawat, ya Ka'bah pun mengalami hal yang sama. Demikian pula ajaran yang diwariskan. Makanya Allah kemudian memperbarui setiap 100 tahun agama ini dimurnikan kembali. Tapi setiap pemurnian selalu menghadapi tantangan. Kenapa? Karena umat yang sudah terjadi kepalsuan menganggap mereka masih benar, padahal sebenarnya sudah palsu. Di Islam sekarang pun begitu, sudah ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW selama 1.400 tahun. Meskipun bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sepeninggalku 100 tahun akan terjadi kerusakan umat, sehingga kamu nggak akan menemui orang sebaik dan semurni kalian pada hari ini. Ibadah umat seperti ibadahnya kayak ayaan kulit sair kulit kurma, tinggal kulit tanpa isi. Kalau 100 tahun saja diprediksi Rasulullah seperti itu, apalagi 1.400 tahun. Sehingga, tapi Allah juga memberi janji lewat Rasulullah, bahwa setiap 100 tahun, yubu'athu ala kulih roksimiyatin sanatim maijadid tuliyah dil umat di amrodiniha, bahwa akan dibangkitkan setiap penghujung 100 tahun seorang mujadid, yang akan mengembalikan agama murni, seperti di masa Rasulullah, tetapi mereka dianggap asing, bahkan dianggap sesat, dianggap ekstrim, dianggap macam-macam. Dan itu terjadi disampingan. Sehingga, ya, yuk kita tetap peduh di dalam kebenaran, dalam konteks islaman yang kapa. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Alhamdulillah, ini sudah mulai kembali ke angka 152 kamera. Kayaknya sudah pada mudik, pada pres kembali. Tetap semangat, ya, tulur, ya. Jadi, jangan takut dengan hal yang tidak cocok dengan nafsu kita. Nafsu kita lah yang harus mencocokkan dengan firman Allah. Bukan firman Allah yang harus cocok dengan nafsu kita. Karena kalau firman Allah pasti benar, nafsu kita banyak dipengaruhi. Kita biasakan diri kita untuk Aslim. Tunduk atulah kalian. Maka jawab kita gimana? Coba bareng. Kalau Allah berfirman Aslim. Jawab kita gimana? Apakah Allah? Langsung kita jawab. Aslim. Coba saya ulangi. Jawab semuanya. Aslim. Jadi, jawab kita. Aslim. Amin. Saya serah tunduk patuh, ya Allah. Kepada penggipta alam semesta. Doa kemarin masih ingat ya. Kemarin masih hafal ya. Sudah diajarkan kepada keluarganya. Ayo, diajarkan. Ya, diajarkan. Besok pulangan. Diajarkan itu. Minta kepada Allah. Agar kita beri keluarga yang tunduk patuh kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmanirhani. Jaziki yang halalan payibah. Pakui atau sirot al-mustaqdim. Kuatan lahir batin. Ilah akhiri khayakus. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh